Oh, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! Namun apa jadinya jika kembaran kita tersebut merupakan seorang psokopat yang ingin membunuh kita? Jadi ya kurang lebih, hal ini akan tergambar pada sebuah film bergenre psikologi thriller berjudul Us yang dirilis pada tahun 2019. Dimana singkatnya, film ini berkisah tentang keluarga kecil yang sedang berlibur. Namun diganggu oleh sebuah kelompok dan berusaha membunuh mereka semua. Yang gila lagi, itu adalah kembaran mereka sendiri. Kenapa bisa begitu? Yaudah, om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian saya akan mulai. Suatu hari pada tahun 1986, seorang gadis kecil bernama Eddie sedang tamasya di sebuah pasar malam dengan keluarganya. Mereka sedang menonton sang ayah sedang bermain di suatu wahana. Lalu saat ibunya ke toilet, Eddie pun berjalan-jalan sendiri menuju pantai. Kemudian pandangannya mengarah ke sebuah wahana labirin cermin. Namun saat masuk ke dalam, tiba-tiba listrik padam dan membuat Eddie panik. Setelah itu, ketika ia sedang bingung, malah bertemu dengan seorang anak yang mirip dengannya. FYI sedikit info ya, mitosnya kita ini memiliki tujuh kembaran di dalam dunia. Hal ini kerap disebut dengan doppelganger. Di mana ini adalah sebuah cerita rakyat Jerman yang berkisah tentang menemui kembaran diri yang nyata. Meski dipercaya sebagai mitos, namun faktanya sudah banyak orang yang bertemu dengan doppelganger-nya. Walau tidak 100% mirip. Seperti yang dialami oleh Rafi Ahmad ataupun Putri Delina. Adegan pun berganti ke masa depan. Kini Eddie telah dewasa dan berkeluarga. Dan keluarga ini pun mengunjungi rumah Eddie semasa kecil dan merencanakan untuk berlibur ke pantai. Tapi rencana ini langsung Eddie tolak karena trauma dengan kejadian masa kecilnya. Meski begitu, sang suami yang bernama Gabe mencoba membujuk dan akhirnya Eddie pun setuju. Kemudian Eddie mencari anak lelakinya yakni Jason. Di tengah pencarian, ia pun menemukan sebuah kotak masa kecilnya dan seperti melihat dirinya sendiri yang sedang berlatih balet. Dan tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Yang ternyata adalah suara Jason yang terkunci di dalam lemari. Lalu keluarga kecil ini menuju pantai Santa Cruz. Dan Eddie mulai nampak tidak nyaman karena traumanya. Apalagi di tengah perjalanan, ia juga melihat seorang pria yang pernah ia jumpa saat masih kecil. Dimana kini, pria itu sedang dievakuasi oleh tim medis. Setibanya di pantai, mereka langsung disambut oleh temannya Gabe. Yakni Josh dan Kitty Taylor. Beserta anak kembar cantik mereka, yaitu Becca dan Lindsay. Mereka pemberi interaksi dan menikmati suasana pantai yang terik. Sementara itu, setelah dari toilet, Jason bertemu dengan seorang pria besar misterius yang tampak berlumuran darah. Setelah itu, keluarga ini pun pulang. Ketika di jalan, Eddie menemui banyak tanda kebetulan yang terus terjadi sepulangnya dari pantai. Seperti angka 11.11 yang terdengar dari TV dan juga terlihat di jam pada kamar Jason. Dimana Eddie juga menemukan gambaran aneh di kamar anaknya itu. Eddie yang semakin merasa cemas, meminta untuk pergi. Namun Gabe berusaha tenang dan mencoba mendengarkan cerita Eddie tentang masa lalunya. Eddie pun terlihat sangat ketakutan karena merasa dibuntuti oleh sosok yang menyerupai dirinya itu. Lalu pada waktu yang sama, tiba-tiba lampu di rumah mati. Jason pun mengejutkan mereka dengan bilang bahwa ada sekelompok orang di halaman mereka. Ketika dicek benar saja, ada empat orang yang berdiri sambil bergandingan tangan di halaman mereka. Eddie pun langsung mengambil ponsel Zora untuk menghubungi 911. Sementara Gabe berusaha berkomunikasi dengan orang misterius ini. Namun karena kesal, Gabe kembali ke rumah dan mengambil alat pukul untuk mengusir mereka. Tapi keempat orang ini tidak takut dan malah berbalik mengintimidasinya. Gabe langsung masuk ke rumah dan mengunci pintu. Namun langsung dikedor oleh pria besar di luar. Mereka semua seakan diteror dari berbagai sisi. Bahkan pintu rumah pun berhasil didobrak, di mana Gabe pun juga langsung diserang. Jendela rumah mereka juga dipecahkan. Hal ini membuat keluarga ini terpojok dan ketakutan. Kini, keempat orang itu berhasil masuk ke rumah. Terlihat kalau salah satunya membawa sebuah gunting besar. Namun alangkah terkejutnya, bahwa ternyata empat orang itu adalah doppelganger dari keluarga Eddie. Jason yang kembar dengan Pluto, Zora dengan Umbrae, Gabe dengan Abraham, serta Eddie dengan Red. Kemudian saat situasi sudah lebih tenang, Red bercerita tentang apa yang ia alami. Namun dengan suara serak yang sangat menyeramkan. Anehnya, selama ini Red mengalami apapun yang Eddie rasakan. Namun dari segi kebalikannya, seperti misalnya Eddie, yang dari kecil, menerima hadiah berupa kehangatan keluarga. Namun Red mendapat siksaan dan hadiah yang menyakitkan. Dan tujuan keluarga Red pun adalah untuk memutuskan koneksi mereka. Gabe langsung diserat ke arah danau oleh Abraham untuk dihabisi. Lalu Red menyuruh Zora untuk berlari dari sana agar Umbrae dapat memburunya. Sedangkan Pluto mengajak Jason ke atas untuk bermain. Dan meninggalkan Eddie sendirian bersama Red di area ruang tamu. Terlihat Zora dikejar oleh Umbrae yang tampak lebih atletis sambil membawa gunting. Lalu ketika berhenti di depan rumah seseorang, sang pemilik rumah pun memarahi Umbrae karena menaiki kap mobilnya. Namun tanpa ragu, dia malah ditikam menggunakan gunting. Sedangkan Gabe dinaikkan ke dalam speedboat dengan niat menenggelamkannya. Namun ketika speedboat itu macet, Gabe memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul Abraham dan membuatnya tenggelam. Di sisi lain, Jason menunjukkan trik khasnya pada Pluto menggunakan korek api. Lalu ketika Pluto terkejut, Jason langsung menguncinya di dalam lemari dan kabur melarikan diri. Tangisan Pluto pun terdengar sampai bawah. Red yang juga akan menghabisi Eddie, segera ke atas menyelamatkan anaknya. Di mana kesempatan ini dimanfaatkan Eddie untuk melepaskan Borgol di tangannya. Setelah itu Eddie, Jason, dan Zora langsung kabur menuju darah maga menemui Gabe. Beruntung, mereka semua dapat kabur menyelamatkan diri dari kembaran seram itu. Adegan pindah ke rumah keluarga Josh. Kitty pun mendengar keributan dan memintanya untuk mengecek keadaan di luar. Namun ternyata, suara itu adalah kembaran dari keluarga jahat mereka. Di mana Josh, Kitty, serta kedua anak kembarnya dengan cepat dihabisi tanpa perlawanan. Gak lama setelah itu, keluarga Eddie juga tiba di rumah Josh. Karena mengira kalau yang membukakan pintu adalah Josh yang asli, Eddie pun langsung ditarik ke dalam rumah oleh kembaran jahat keluarga itu. Sontak Jason dan Zora langsung menyelamatkan diri. Sedangkan Gabe berusaha mengalihkan perhatian kembaran jahat Josh. Usaha Gabe pun berhasil. Kemudian kedua anaknya masuk ke dalam dan berusaha menyelamatkan ibu mereka. Tapi Zora dan Jason malah berhadapan dengan kembaran jahat Becca dan Lindsay. Namun akhirnya, berhasil menghabisi keduanya dengan menggunakan stick golf. Di sisi lain, Gabe berhasil menggiring kembaran Josh ke perahu dan menghajarnya. Hal ini membuat kembaran Kitty histeris namun tertawa. Perlahan, Zora pun ingin memukulnya. Namun kembaran jahat itu berhasil menahan pukulan itu. Ketika Zora akan ingin dihabisi dengan menggunakan gunting besar, Jason masuk dan menghantam kepalanya hingga tewas. Kini keluarga Eddie dapat lebih tenang karena semua orang jahat telah mati. Mereka mencoba meminta bantuan polisi, namun sayang tidak ada jawaban. Karena ternyata banyak kembaran lain yang juga menyerang warga kota. Mereka semua menggunakan maju merah, membawa gunting, dan anehnya juga membuat rantai manusia. Keluarga Eddie pun memutuskan untuk terus bergerak demi menghindari para kembaran jahat di seluruh kota. Saat Eddie mau mengambil kunci mobil, ia malah kembali diserang. Namun langsung membalas dengan menikamnya menggunakan gunting. Lalu saat mereka ingin pergi menggunakan mobil, Umbrai tiba-tiba muncul. Di mana hal ini jelas membuat mereka panik. Namun Zora berinisiatif melawan dengan menancap gas selalu ngerem mendadak. Sehingga Umbrai terpental sampai tergantung di atas pohon dan dibiarkan mati secara perlahan. Lalu pagi hari pun tiba, mereka telah tiba di pantai. Terlihat banyak mobil yang terbengkalai bahkan ada yang terbakar. Di mana ternyata ini adalah ulah Pluto. Lalu Jason yang ingat jika Pluto kerap menirukan gerakannya, mencoba berjalan mundur agar Pluto masuk ke dalam api. Namun tanpa diduga, Red muncul lalu menculik Jason. Mereka pun panik dan mencari Jason ke pantai. Kemudian Eddie menjumpai kumpulan rantai manusia hingga sepanjang pantai. Kemudian mencoba mencari Jason di wahana labirin cermin. Dia yang dulu awalnya takut, kini mencoba memeranikan diri demi sang anak. Kemudian menemukan pintu misterius yang menuju area bawah tanah. Yang anehnya berisi banyak kelinci. Dan setelah itu, berjumpa dengan Red di sebuah ruangan. Red bercerita bahwa sebenarnya, semua ini tercipta dari sebuah eksperimen. Tanpa sadar mereka yang asli secara nggak langsung, menggerakkan para kembaran mereka di bawah tanah. Namun tanpa alasan yang jelas, proyek ini ditinggalkan dan mereka semua menjadi terlantar. Lalu karena Red ini berbeda dengan yang lain, ia merancang rencana untuk membebaskan diri dan berniat mengambil alih kehidupan kembarannya. Dan akhirnya setelah selesai bercerita, mereka berdua saling menyerang satu sama lain, namun juga sama-sama gagal. Tapi dengan cekatan, Eddie berhasil menaklukkan Red yang ingin menyerangnya dari belakang. Saat sedang sekarat, Red pun malah bersiul untuk menikmati momen ini. Namun karena lengah, lehernya pun malah dicekik hingga dia akhirnya tewas. Kemudian sang ibu pemberani ini menemukan Jason yang terkunci di dalam lemari. Mereka berdua pun akhirnya selamat dan pergi dengan mengendari ambulan. Sepanjang perjalanan, Eddie kembali flashback ke kejadian saatnya kecil waktu masuk ke dalam labirin cermin itu. Tepatnya saat ia dicekik oleh sosok kembarannya, hingga pita suaranya rusak dan diseret ke ruang bawah tanah. Dan disinilah sebuah plot twist terungkap. Di mana artinya, sosok yang hidup di atas adalah Red yang sebenarnya. Dan Eddie yang asli, adalah anak kecil yang terjebak di tempat eksperimen tersebut. Yang berarti sosok Eddie yang kita lihat saat ini adalah palsu. Film diakhiri dengan penampakan ribuan kembaran orang yang bergandingan tangan dari pantai hingga bukit. Dan membuat sebuah rantai manusia yang sangat panjang sebagai bentuk protes atas kehidupan yang tidak adil. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, bisa kita lihat kalau plot twistnya sangat gila sekali ya. Sebab dalam sepanjang film, kita semua pasti terkecoh oleh sosok Red yang sebenarnya. Bisa dibilang bahwa di dalam dialog dan berbagi visual dalam film ini, mempunyai banyak pesan terselubung. Seperti angka 11.11 yang kerap tampil di film ini. Sebab di dalam kitab Injil, angka tersebut adalah sebuah ayat yang berisi tentang pembalasan perilaku manusia sebagai konsekuensi atas dosa yang pernah diperbuat. Lalu ketika para kembaran jahat ini bergandingan dan membentuk rantai manusia, gestur tersebut dikenal sebagai Hang Across Amerika, yaitu sebuah gerakan solidaritas untuk memberantas kelaparan di Afrika yang berhasil menggalang dana sebagai donasi. Oke deh, sekian diri dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo. Streaming langsung aja dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.